Memisah memasuki sepekan bulan puasa, sejumlah harga komoditas sayur di pasar tradisional kota Cimahi masih mahal. Salah satunya harga cabai rawit merah yang dijual pedagang di angka 80 ribu rupiah per kilogram. Memasuki pekan pertama bulan suci Ramadan, Jumat pagi, harga komoditi sayuran di pasar tradisional di kota Cimahi, Jawa Barat tak kunjung turun. Salah satunya dialami oleh harga cabai rawit merah yang dijual pedagang di angka 80 ribu rupiah per kilogram. Harga ini naik 2 kali lipat jika dibandingkan harga normal yang hanya 40 ribu rupiah per kilogram. Selain cabai rawit merah, cabai hijau pun naik dari 15 ribu rupiah per kilogram, kini menjadi 20 ribu rupiah per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada kentang, dari 10 ribu rupiah per kilogram menjadi 18 ribu rupiah per kilogram. Tomat dari 10 ribu rupiah menjadi 14 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu karena stok barang yang kurang dari petani, namun permintaan meningkat. Masih tingginya harga komoditi sayuran di pasaran membuat sejumlah ibu rumah tangga mengeluh. Mereka pun mengurangi jumlah pembelianya. Kita tahu seposokannya kurang, yang pembelinya banyak. 80 ribu. 80 ribu. Atau besok, bisa gak tahu berapa. Puasa. Puasa. Udah biasa kalau pemulaan puasa sudah naik semua gitu barangnya. Apa ya? Cabai kayak itu tuh, yang hijau. Yang hijau. Apa? Cabai gede. Sayanglah atuh jaruri gelada. Kalau gak ada cengknya, aduh, tak langsak. Atau kan biasanya cuma 148 ribu. Sekarang berapa 20? 18 kan? Siperempat kan? Nah, turunkan harga sayur mayur. Warga berharap agar pemerintah ikut serta menstabilkan harga sembako di pasaran yang masih mahal di awal bulan puasa ini. Algi Muhammad Kifari, Bandung TV